Kita ke studio dulu, saya ingin tahu Pak Sahala, kita tahu memang sempat ada penundaan. Beberapa hari begitu, sempat ada dua kali penundaan kalau kita ingat apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan sebuah satelit itu betul-betul siap untuk dilujurkan. Tepat begitu ya hitungannya, oke baik. Pak Renal tadi kita sedang bicara tentang manfaatnya, konektivitas untuk masyarakat. Kalau ini dikatakan adalah babak baru dalam dunia ekonomi, peluncuran satelit ini terhadap perekonomian Indonesia sangat kuat. Oke baik, kita akan kembali jeda dulu Pemirsa, sekali lagi tentunya kami akan kembali dalam live event peluncuran satelit BRI mengorbit untuk negeri. Tetaplah di Metro TV. Ya Pemirsa kembali lagi di live event Metro TV peluncuran satelit BRI mengorbit untuk negeri. Dan perlu kami sampaikan juga Pemirsa, kami baru saja mendapat informasi bahwa waktu peluncuran satelit BRI yang sebelumnya dijadwalkan pukul 03.30 waktu Indonesia Barat mengalami penundaan mundur kurang lebih satu jam ke pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Putri Lukman di pusat kendali satelit di Ragunan, Jakarta untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana Putri. Kini kita akan ke Jayapura, Papua bersama Stella Nao. Stella. Stella. Stella Nao melaporkan langsung dari Jayapura, Papua, Pak Sahala di waktu-waktu yang begitu dekat dengan jadwal peluncuran. Apa yang mungkin terjadi sehingga peluncuran ditunda? Oke, baik. Pak Renald, kalau kita bicara detailnya begitu sekarang ya. Kita tadi bicara bahwa akan lebih mudah, lebih murah bagi masyarakat, dan lebih menjangkau lebih banyak lagi warga terutama di daerah pedalaman. Apa sih persisnya yang akan dirasakan oleh masyarakat? Bapak kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah di live event peluncuran satelit BRI menuju orbit melayani negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.